Pemirsa Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat geram dengan marahnya kasus pencurian ternak di Kabupaten Sumbatengah. Victor meminta polisi menangkap pelaku pencurian. Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat kali ini melakukan kunjungan ke Kabupaten Sumbatengah untuk melakukan rapat kerja bersama Bupati, para camat, kepala desa, serta ratusan masyarakat Kabupaten Sumbatengah. Di hadapan para peserta rakyat di desa Kunda Malonda, Gubernur Nusa Tenggara Timur mendapatkan laporan dari Bupati dan Toko Masyarakat tentang marahnya kasus pencurian dan perampokan ternak masih merajalela di Kabupaten Sumbatengah. Geram terhadap aksi brutal pencurian yang merajalela tersebut, Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat meminta polisi menculik para pencuri atau perampok ternak. Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat meminta peserta rapat kerja mengingatkan warganya supaya jangan coba-coba mencuri dan merampok lagi. Tidak ada. Jadi tolong bilang saudara-saudara yang punya teman pencuri-pencuri, bilang bertobat sudah karena ini tidak main-main. Atas biaya pribadi, Gubernur akan mengirim mereka ke penjara-penjara pelosok-pelosok di daerah di Sumatera. Jadi nanti kalau mereka di sana tidak ada yang besuk. Mau besuk harus naik pesawat, bolak-balik setengah mati. Jadi keluarga tidak ada yang besuk. Mereka sepanjang, kalau kena 5 tahun, 5 tahun dia tidak dibesuk siapa. Kalau di penjara tidak ada besuk, itu orang tidak dianggap dalam penjara, tiba-tiba di pukul tiba-tiba. Karena kerjaannya itu tidak pernah ada yang besuk, berarti ini orang tidak layak. Nah ini penjara saya, ini pernah di penjara, jadi saya tahu. Gubernur Leskoda juga menjanjikan, bila yang biasa mencuri dan merampok bertobat dan mau kerja sungguh-sungguh, pemerintah akan memberikan bantuan dana kur dari pemerintah pusat maupun provinsi dengan bunga subsidi yang kecil untuk membantu usaha kerja masyarakat. Dari Sumba Tengah, Tim Anyus melaporkan.